Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Queen Gambit. Film ini memiliki tujuh episode yang mengisahkan tentang ratu catur bernama Beth Hermann, di mana ia harus berjuang melawan dekaliku kehidupannya untuk karir yang ia inginkan. Untuk mengetahui kisahnya, yuk kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Film ini dibuka dengan latar tahun 1967 di kota Paris, dan terlihat Beth yang tengah bersiap dengan gugum. Ia sepertinya terlambat bangun untuk mengikuti sebuah turnamen catur. Setelah siap, Beth segera menuju ruang turnamen dan disambut oleh lawan mainnya di sana. Saat hendak memulai, Beth terlihat tidak fokus dan memori masa lalunya pun berputar. Terlihat Beth berdiri dengan kondisi baik-baik saja membelakangi sebuah kecelakaan mobil. Beth serupanya berhasil selamat dari kecelakaan yang mengakibatkan ibunya meninggal dunia. Belakangan diketahui bahwa ibu Beth, yang bernama Alice Hermann, sengaja menabrakan mobilnya hingga ia tewas karena sudah tidak tahan mengurus Beth lagi. Ditambah dengan konfliknya dengan suaminya yaitu Paul. Polisi yang ada di sana lalu memutuskan untuk menyerahkan Beth ke panti asuhan. Kepala panti asuhan itu bernama Dair. Dair dan bersama beberapa staffnya tengah berdiskusi mengenai latar belakang Beth yang akan segera datang ke panti asuhan mereka. Tak lama kemudian, Beth datang dan kepala panti pun segera menyambutnya. Kepala panti itu mengajak Beth melihat suasana panti. Ia mengajak Beth melihat tempat yang akan digunakan untuk sekolah untuk makan bersama dan mengantar Beth ke ranjang tidurnya. Ia juga memberikan pakaian ganti untuk Beth. Terakhir, Beth dibawa untuk mengantri obat dengan Ferguson. Di sana ia bertemu dan berkenalan dengan Jelen. Beth dan Jelen sempat sedikit berbincang. Obat yang sedang mereka tunggu adalah sebutir obat untuk daya tahan tubuh dan sebutir lagi untuk penenang. Jelen lalu menyarankan kepada Beth untuk meminum pil penenangnya di malam hari, agar efeknya lebih terasa. Kesokan harinya, Beth nampaknya tengah melaksanakan ujian di kelas. Gurunya menghampiri Beth dan menanyakan lembar ujian Beth. Mengetahui Beth telah menyelesaikan ujiannya, guru tersebut meminta Beth untuk membersihkan menghapus papan tulis di basement. Di basement, Beth lalu bertemu dengan Mr. Sable, yang tengah bermain catur sendirian. Setelah selesai, ia pun segera pergi dan kembali ke kelas. Malam harinya, Beth nampaknya menuruti saran dari Jelen untuk meminum pil penenang di malam hari. Efek yang dirasakan oleh Beth adalah Beth bisa bermain catur di langit-langit kamarnya karena halusinasi. Ia menggunakan efek halusinasi tersebut untuk bermain catur. Esok paginya, salah satu teman Beth yang bernama Mary didatangi oleh kepala panti dan diminta untuk bersiap karena ia akan segera diadopsi. Jelen datang menghampiri Beth dan mencurahkan isi pikirannya bahwa tidak ada keluarga yang akan datang mengadopsinya. Karena ia sudah dewasa dan berkulit hitam. Ia justru merasa tidak adil karena Beth yang datang lebih dulu dari Mary justru belum diadopsi juga. Siangnya saat mendapat jatah pil, Beth menyimpan pil penenangnya dan mengantunginya. Saat sedang kelas bernyanyi, Beth izin untuk keluar dan ia pergi ke basement untuk menemui Mr. Sable. Beth lalu memintanya untuk mengajari Beth bermain catur. Sable menolak untuk mengajari Beth. Malam harinya, Beth kembali menelan pil penenangnya dan bermain catur di dalam halusinasinya. Esok harinya, Beth menemui Jolin dan mengatakan bahwa apa yang Jolin sarankan memang benar. Di sana Jolin menasati Beth agar tidak terlalu terbiasa dengan perasaan yang ditimbulkan dari pil penenang itu. Adegan berlanjut ke Beth yang kembali ke basement dan menemui Mr. Sable. Beth kembali meminta untuk diajari cara bermain catur oleh Mr. Sable. Meskipun awalnya menolak, Sable akhirnya bersedia mengajari Beth bermain catur setelah melihat kemampuan Beth. Malam harinya dengan kebiasaan baru Beth yaitu meminum pil penenang, dia kembali merasakan efek halusinasi dan bermain catur dalam khayalannya. Dari sanalah tanpa sengaja, Beth belajar mandiri bermain catur. Sejak hari itu, Beth terus bolos aktivitasnya di panty dan menemui Mr. Sable untuk bermain catur bersama. Namun lagi-lagi, Beth masih belum bisa mengalahkan Mr. Sable. Beth sempat memakai Mr. Sable yang tidak mau melanjutkan permainannya. Hari berikutnya, pintu basement terkunci dan membuat Beth tidak bisa lagi menemui Sable untuk bermain catur bersama. Ia akhirnya hanya bisa bermain catur di dalam pikirannya sendiri. Hal itu merupakan efek dari pil penenang yang selalu ia minum di malam hari sebelum tidur. Tentu saja Beth akhirnya menjadi rutin meminum pil penenang itu. Hampir setiap hari, Beth selalu mencoba membuka pintu basement namun pintu itu masih tetap terkunci. Hingga akhirnya suatu hari ia mencoba kembali membukanya dan berhasil masuk ke basement lagi. Di sana ia diajak Mr. Sable untuk kembali bermain catur bersama. Terlihat bakat bermain catur Beth semakin terasa di sana. Beth berhasil mengalahkan Mr. Sable. Mr. Sable lalu sedikit memberikan pengetahuan mengenai catur kepada Beth dan mengajaknya kembali bermain untuk ronde kedua. Hari demi hari dilalui dengan rutinitas Beth yang sama. Siang hari, Beth bolos aktivitas di kelasnya untuk mendatangi Mr. Sable di basement dan bermain catur bersama. Sedikit demi sedikit, Mr. Sable juga memberikan strategi bermain catur kepada Beth. Malam harinya, Beth meminum pil penenang yang ia simpan untuk belajar bermain catur lagi di pikirannya. Di suatu hari saat sedang bermain catur, Mr. Sable yang kembali di kalahkan oleh Beth memberikan Beth sebuah buku. Mr. Sable mengatakan bahwa buku tersebut bisa memberikan informasi yang mungkin Beth ingin tahu mengenai permainan catur. Mr. Sable juga mengatakan bahwa dengan umur Beth yang hampir menginjak 10 tahun, kemampuan bermain catur yang dimilikinya luar biasa. Keesokan harinya, Mr. Sable mendatangkan Mr. Gantz dari klub catur yang juga pelatih catur di SMA untuk bermain bersama Beth. Dengan mudah, Beth bisa mengalahkan Gantz di sana. Gantz juga memberikan sebuah dia kepada Beth atas kemenangan Beth. Setelahnya, Beth dipanggil menghadap Kepala Panti dan Mr. Gantz. Di sana, Kepala Panti mengatakan niat Mr. Gantz untuk mengajak Beth ke klub catur SMA yang diampu oleh Mr. Gantz sendiri. Setelah Beth bersedia pergi, Kepala Panti pun memberikan izin keluar untuk Beth. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin menutup kesempatan yang ada di luar sana untuk muridnya. Setelah Mr. Gantz pergi, Kepala Panti menanyakan kabar kebenaran bahwa Beth bermain catur dengan penjaga gedung yaitu Mr. Sable di basement. Kepala Panti mengatakan bahwa Beth tidak seharusnya bermain catur di bawah sana. Setelah keluar dari ruangan, Beth mengantri pil kepada Ferguson. Sialnya ada peraturan baru dari pemerintah daerah di sana bahwa pil penenang dilarang diberikan kepada anak di bawah umur. Beth yang sudah ketergantungan dengan pil itu, perasa bingung. Malam harinya sebelum tidur, ia mengambil wadah segat iginya dan meminum sebutir pil penenang yang sebelumnya telah ya simpan. Beth lalu berdiskusi dengan Jalin dan menanyakan apakah Jalin menyimpan pil penenang. Jalin lalu menyadari bahwa Beth mengalami kejala putus obat. Keesokan harinya, saat Beth hendak berangkat bersama Mr. Gen dan rekannya, Jalin datang menghampiri Beth dan diam-diam memberikan dua putus pil penenang untuk Beth. Sesampainya di SMA, Beth dihadapkan dengan dua belas pemain catur yang sudah bersiap bermain. Beth ditantang untuk mengalahkan dua belas anggota klub yang dididik oleh Mr. Gen dalam waktu yang bersamaan. Sangat mengejutkan karena Beth berhasil mengalahkan dua belas anak SMA sekaligus dalam waktu satu jam dua puluh menit. Dia lalu menceritakan pengalamannya itu kepada Mr. Sable. Keesokan harinya, Beth menghampiri Jalin dan menyanyakan pil penenang. Karena tidak ada lagi stok pil penenang yang disimpan, Beth nekat untuk membobol tempat penyimpanan pil dan mengambil pil penenang di sana. Dengan perlahan, ia membuka jendelanya dan masuk ke dalam ruang tersebut. Ia segera mengambil toples besar berisi pil penenang dan menelan pil tersebut dalam jumlah yang banyak. Saat hendak membawa toples tersebut keluar, ia pingsan dan menjatuhkan toples tersebut. Kejadian itu disaksikan oleh kepala Panti dan teman-temannya yang lain. Dan film pun, kita lanjutkan ke episode 2. Pada episode 2 ini terlihat dibuka dengan Beth yang menghampiri Mr. Sable yang tengah mengganti lampu di koridor Panti. Beth berterus terang kepada Mr. Sable bahwa ia dihukum dan tidak diperbolehkan bermain catur lagi di basement. Beth meminta saran kepada Mr. Sable agar ia tetap bisa bermain catur bersamanya. Namun Mr. Sable yang selalu dingin kepada Beth hanya terus fokus dengan pekerjaannya dan tidak merespon Beth. Beth lalu meninggalkan Mr. Sable. Pagi di suatu hari, Ferguson datang ke kamar dan membangunan Beth serta Jalin yang masih diranjang sementara teman-teman mereka yang lain sudah bergegas. Beberapa tahun sudah berlalu dan keduanya telah tumbuh menjadi remaja yang cantik. Terlihat Jalin menyulut rokoknya dan menyapa Beth. Keduanya lalu berdiri di ambang jendela dan melihat sebuah mobil datang ke Panti. Jalin penasaran siapakah yang akan diadopsi oleh keluarga yang baru saja datang itu. Sin beralih ke Beth yang terlihat sedikit gugup menuju ke ruangan Panti Asuhan. Rupanya keluarga yang dilihat Beth dan Jalin tadi pagi hendak mengadopsi Beth. Di dalam ruangannya, Kepala Panti menjelaskan tentang Beth yang merupakan murid teladan. Alma Wadley terlihat antusias untuk mengadopsi Beth sementara suaminya, Mr. Wadley, terlihat biasa-biasa saja dan terkesan sangat cuek. Terlalu kemudian, Kepala Panti lalu meninggalkan mereka bertiga untuk saling berkenalan dan mengakrabkan diri. Adegan berlanjut ke Kepala Panti yang menghampiri Beth di lorong Panti dan mengatakan kepada Beth bahwa Beth harus segera berkemas. Di dalam kamarnya, Beth tengah bersiap di temannya Lejalin. Beth sempat mengatakan bahwa ia kehilangan sebuah bukunya yang ia dapatkan dari Mr. Sable. Saat tengah berkemas, Beth sempat meminta maaf kepada Jalin karena ia mendahuli Jalin meninggalkan Panti tersebut. Padahal Jalinlah yang lebih lama di sana daripada Beth. Jalin mengatakan bahwa ia akan baik-baik saja di sana. Lalu ia berbalik membelakangi Beth dan tertidur. Kesokan harinya, Beth pun pergi meninggalkan Panti. Ia sempat melihat Mr. Sable berdiri melepasnya pergi. Ia juga sempat melambaikan tangannya meskipun Mr. Sable hanya memalingkan wajahnya dari arah Beth. Nampaknya Mr. Sable sedih melepas kepergian Beth dari Panti itu. Sesampainya di rumah keluarga Wesley, Alma sedikit menjelaskan mengenai rumahnya sebelum akhirnya mengantarkan Beth ke kamarnya. Tak berlama-lama, Alma meninggalkan Beth untuk berkemas dan beristirahat. Alma jelas terlihat sangat meramah dengan Beth. Berbeda dengan Mr. Wadley yang sangat dingin kepada Beth. Esok paginya, saat bangun tidur, Beth melihat Mr. Wadley hendak pergi. Ia kemudian turun dan mendapati Alma tengah bermain piano di bawah. Beth lalu menanyakan kemana Mr. Wadley pergi. Alma menjawab bahwa Mr. Wadley sering berpergian bisnis akhir-akhir itu. Ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Mr. Wadley untuk menghidupinya. Alma kemudian membahas kemampuannya bermain piano yang telah ia kuasai sejak kecil. Ia juga mengatakan harapannya untuk bermain orkestra suatu hari nanti. Meskipun ia sudah sangat tua. Adegan berlanjut ke Beth yang hendak berangkat sekolah. Alma sempat menawarkan diri untuk mengantar Beth. Namun Beth menolaknya. Ia pun berangkat sendirian berjalan kaki menuju sekolah barunya. Di kelas, beberapa perempuan yang ada di dekatnya tampak mengolok-olok penampilannya yang diam-diam. Perkah mengatakan bahwa gaya berpakaian Beth sangat kuno. Tak lama kemudian, seorang guru masuk dan membuka kelas. Ia menanyakan sebuah materi ke kelas. Karena tidak ada yang menjawab, Beth menunjukkan kecerdasannya dengan menjawab pertanyaan guru itu. Saat jam makan siang, Beth memilih untuk duduk di kursi yang sepi. Seorang perempuan lain lalu mengambil tempat duduk di depannya. Beth lalu menanyakan klub catur kepada perempuan itu. Perempuan itu menjawab bahwa mereka tidak punya klub catur. Namun, banyak perempuan yang mengikuti klub sosial dan perempuan itu menyarankan Beth untuk ikut dalam klub tersebut. Setelah pulang sekolah, Beth terlihat tengah membaca buku di rumahnya. Ia lalu melihat Alma yang sedang bersih-bersih rumah, tiba-tiba berlari ke atas dengan gugung. Rupanya Alma mengganti bajunya untuk menyambut kedatangan Mr. Wadley. Beth sempat menyapa Mr. Wadley meskipun Mr. Wadley hanya merespon seadanya. Setelah sedikit basa-basi dengan istrinya, Mr. Wadley menyinggung penampilan Beth yang sepertinya tidak punya baju lain. Setelah Mr. Wadley bergegas ke kamarnya, Beth mengungkapkan apa yang ia rasakan kepada Alma bahwa Mr. Wadley tidak menyukainya. Alma menjawab bahwa ide mengadopsi Beth adalah ide dari Mr. Wadley. Alma lalu mengiakkan opini dari suaminya bahwa ia harus membelikan baju baru untuk Beth. Adegan berlanjut ke sebuah toko baju di mana Alma dan Beth tengah berkeliling mencari pakaian. Melihat ada sel di toko lantai atas, Alma segera memutar haluan dan bergegas menaiki tangga dikuti oleh Beth. Beth sempat melihat pepan catur dan meminta untuk dibelikan, namun Alma mengatakan bahwa ia akan kembali ke sana saat turun nanti. Di atas terlihat sangat sepi dan lampu yang berkedip-kedip, tanda bahwa jarang ada orang di toko itu. Setelah mendapatkan satu set pakaian, keduanya pun turun. Saat Beth menagih janji Alma untuk melihat set catur, Alma mengatakan bahwa hari sudah malam dan ia sudah lapar. Alma juga mengatakan bahwa ia akan memberi wang saku mingguan kepada Beth dan Beth harus menabung sendiri untuk membeli set catur tersebut. Keesokan harinya, lagi-lagi Beth mendapatkan respon yang tidak mengenakan dari teman-teman sekolahnya karena pakaian yang ia kenakan. Ia kemudian pergi ke perpustakaan dan menanyakan buku mengenai catur. Petugas perpustakaan lalu mengatakan bahwa buku semacam itu ada di baris paling ujung. Setelah mencarinya, Beth mendapatkan sebuah buku mengenai catur dan mengambilnya. Sin pun beralih di rumah keluarga Bethly di mana Beth baru saja sampai. Alma lalu meminta Beth untuk pergi ke toko untuk membeli sesuatu. Ia juga memberikan catatan belanja kepada Beth untuk mempermudah Beth. Sesampainya di sana, Beth melihat sebuah majalah yang membahas catur. Karena tidak ada cukup uang untuk membelinya, ia mencuri majalah tersebut dengan cerdik. Sesampainya di rumah, ia memberikan pesanan ibu angkatnya dan segera membaca majalah yang ia dapat. Di sana, ia menemukan sebuah turnamen catur di daerah di Kentucky yang akan segera dikeluar. Untuk mendaftarnya, Beth membutuhkan biaya sebesar 5 dolar. Namun Alma tidak bisa membantu Beth karena sepertinya kondisi ekonomi keluarga Bethly tidak seperti yang dibayangkan. Beth lalu menulis surat kepada Mr. Sable menjelaskan mengenai turnamen tersebut sekaligus meminjamnya uang. Beth juga menuliskan bahwa ia akan mengganti uang tersebut jika ia berhasil menenangkan turnamen tersebut. Tidak disangka, Mr. Sable membalas surat Beth dan memberikan uang bersama surat yang dikirimnya. Beth kembali mengonsumsi pil penenang yang dulu ia dapat dipanti untuk bermain catur di kepalanya. Ia mendapat pil itu diam-diam dari Alma yang rupanya mengonsumsi rutin pil itu. Beth sampai merobek kelambu yang ada di atas ranjangnya agar ia bisa bermain catur di langit-langit kamarnya. Beberapa hari kemudian, ia datang ke tempat turnamen catur. Di sana, petugas administrasi sempat meremehkan kemampuan catur Beth. Karena ia belum pernah mengikuti turnamen sebelumnya, bahkan tidak memiliki rating. Mereka hendak mengikut sertakan Beth di kelas pemula dengan hadiah yang jauh lebih rendah daripada turnamennya. Namun, Beth tetap teguh untuk ikut turnamen catur tersebut bersama para pemain catur yang sudah hebat. Di ronde pertama, Beth bermain melawan seorang perempuan juga yang bernama Annette Parker. Ia berhasil mengalahkan Annette dalam waktu yang cukup singkat. Pertandingan demi pertandingan, ia lalui hingga bertanding melawan Taunas di hari selanjutnya. Keduanya tampak saling memiliki ketertarikan. Setelah berhasil mengalahkannya, Taunas sempat memuji kemampuan Beth bermain catur. Tidak disangka, di hari itu juga Beth mengalami menstruasi pertamanya. Saat sedang di toilet, datang Annette yang lalu memberikan pembalut kepada Beth. Karena tidak bisa menggunakannya di dalam toilet, Beth membuang pembalut itu. Dan justru menggunakan beberapa lembar tisu untuk dipakainya. Sebelum Beth pergi, Annette sempat memberikan semangat kepada Beth untuk mengalahkan lawan selanjutnya. Adegan berlanjut ke rumah keluarga Wadley, di mana Beth yang baru saja pulang mendapati Alma tengah bermain pianonya. Nampaknya Alma tengah bersedih akibat kabar yang ia dapat dari Wadley, bahwa Wadley belum bisa pulang dalam waktu yang lama. Kesokan harinya, Beth kembali bertanding catur dan ia melawan Belti. Seorang pemain catur terbaik di Kentaki. Pertandingan tersebut berlangsung sangat sengit dan tampak menguras fokus Beth. Di tengah permainan, Beth yang mulai tidak fokus meminta izin ke toilet dan menelan beberapa pil penenang untuk mengembalikan fokusnya. Setelah selesai, ia kembali ke meja pertandingan dan melanjutkan permainannya. Pertandingan masih terus berlangsung sengit hingga akhirnya Belti kalah di meja pertandingan. Beth berhasil menyabat juara satu dan menjadi pemain catur terbaik. Ia juga mendapatkan hadiah yang ia incar sebesar 100 dolar. Dengan uang itu, Beth bisa membeli semua barang-barang yang ia inginkan mulai dari set catur, baju, dan lainnya. Kemenangan Beth dimuat di dalam koran setempat dan Alma menyadari bakat anak angkatnya itu. Alma lalu mendukung bakat Beth dengan mencari informasi mengenai turnamen catur lain. Alma menemukan sebuah informasi turnamen catur di Cincinati dan bahkan telah merancang pengeluaran yang diputuhkan untuk mengakomodir Beth dan Alma setelah pertandingan. Alma bahkan berniat untuk membuat surat keterangan sakit palsu agar Beth bisa bolos. Keduanya yakin bahwa Beth bisa menenangkan turnamen itu. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 3. Terlihat Alma dan Beth telah sampai di sebuah hotel di Cincinati. Tempat mereka akan menetap untuk beberapa waktu ke depan. Di sana Beth akan kembali mengikuti turnamen catur yang lebih besar. Rupanya beberapa orang mengenal Beth sebagai juara catur di Kentaki. Setelah Beth melakukan pendaftaran, ia naik ke atas untuk melihat arena pertandingannya. Di sana ia melihat beberapa orang tengah berkumpul mengelilingi Benny dan papan caturnya. Benny terdengar sedang menjelaskan mengenai salah satu strategi permainan catur. Beth pun ikut bergabung dengan obrolan mereka. Tidak sulit untuk berbaur karena Beth juga memiliki pengetahuan bermain catur yang luas. Begitu selesai, Benny mengemasi isi caturnya dan pamit untuk pergi. Beth sempat bertanya kepada Benny apakah ia ikut main di sana atau tidak. Benny menjawab bahwa ia hanya mengunjungi teman namanya di sana. Sebelum pergi, Benny sempat memberikan semangat kepada Beth yang akan bertanding. Beth kemudian bergegas menuju ruang pertandingan dan segera mencari mejanya. Di sana ia berhasil memenangkan ronde pertamanya. Saat keluar dari tempat bertanding, Beth tidak sengaja bertemu dengan petugas registrasi di turnamen Tugentaki, yang itu Matt dan Mike. Keduanya menjadi pemain cadangan mewakili universitas. Ketiganya sempat berbincang sebentar dan scene kemudian beralih ke kamar hotel Beth. Beth tampak sedang mengulang permainan caturnya tadi untuk mempelajari kelemahan dari taktik yang ia gunakan tadi. Beth nampaknya sedikit terganggu dengan suara tertawa Alma yang tengah menonton sebuah acara televisi. Beth mengecilkan suara televisinya dan membuat Alma penasaran dengan apa yang telah dilakukan Beth dengan papan caturnya. Keesokan harinya, Beth kembali bertanding di turnamen Tugentaki. Dengan sangat mudah, ia mengalahkan lawannya. Setelah selesai, ia melihat Alma ada di sana memperhatikannya. Beth lalu menghampirinya. Rupanya Alma menonton seluruh pertandingan di sana dan merasa bahwa turnamen catur lebih menarik dari Angi yang bayangkan. Tak lama kemudian, datang Matt dan Mike. Lalu, Alma mengajaknya makan bersama. Di sana Beth mengungkapkan keinginannya untuk bermain di turnamen internasional di Amerika. Mereka semua mendukung dan optimis bahwa Beth bisa memenangkannya. Namun untuk turnamen di Rusia, mereka sangat pesimis. Karena selama 20 tahun, orang Soviet sangat mematikan dalam bermain catur. Mereka lalu kembali ke arena pertandingan. Menyaksikan Beth yang kembali bermain. Kali ini Beth melawan Rudolf, seorang master catur. Namun dengan kemampuannya, Beth berhasil mengalahkannya. Setelah pertandingan selesai, Beth dan Alma kembali ke kamarnya. Mereka membicarakan pengeluaran hingga saat itu. Dan Alma lalu meminta Beth untuk memberikannya komisi sebesar 10%. Temengan baik hati, Beth memutuskan 15% dari hadiah yang dia dapat akan menjadi hak Alma. Adegan berlanjut memperlihatkan Alma yang terus memberikan keterangan palsu mengenai kondisi Beth kepada pihak sekolah. Hal itu dilakukannya sebagai bentuk dukungan Alma kepada Beth yang harus mengikuti turnamen-turnamen catur. Di kamarnya, Beth terlihat tengah melakukan sesi pemotretan dengan trofi-trofi kemenangannya sambil diwawancarai santai oleh seorang wanita. Setelah beberapa lama, Alma masuk dan menghentikan sesi itu. Dengan alasan bahwa Beth juga mempunyai PR untuk diselesaikan. Semakin banyak majalah dan surat kabar yang membawakan berita mengenai kemampuan bermain catur Beth Herman. Hal itu membuat Beth menjadi tenar dan bahkan teman-temannya di sekolah antri untuk meminta tanda tangan Beth. Salah seorang teman perempuan Beth yang dulu mengolok-olok Beth datang menghampiri Beth dan mengajak Beth menghadiri pesta di rumahnya bersama teman-teman klubnya. Malam harinya, Beth bersiap dan segera berangkat menuju rumah temannya itu. Di sana ia bercerita mengenai pengalamannya bermain catur kepada teman-temannya. Saat teman-temannya bernyanyi bersama, Beth pamit ke kamar mandi. Beth lalu menemukan banyak sekali botol minuman beralkohol. Beth mengambil satu botol dan segera pergi dari sana. Ia lalu masuk ke kamarnya dengan mengendap-endap. Ia berganti baju, menelan pilnya, dan meminum alkoholnya. Setelahnya ia berbaring di ranjangnya dan mulai bermain catur dalam halusinasinya. Adegan beralih di Las Vegas di mana Beth akan mengikuti US Open. Di sana saat tengah berjalan melihat arena pertandingannya, ia kembali bertemu dengan Thomas. Keduanya lalu berbincang sambil berkeliling. Taunus lalu menawari Beth untuk menjadi model majalahnya dan menjadi konten majalahnya. Beth bersedia dan keduanya lalu bergegas menuju kamar Taunus. Beth bersiap dan mengambil posisinya untuk dipotret. Taunus pun segera memotret Beth sambil sedikit berbincang. Keduanya melakukan pemotretan. Saat tengah terdiam, datang seorang laki-laki lain ke kamar Taunus. Laki-laki itu bernama Roger. Nampaknya Roger adalah kekasih Taunus yang merupakan seorang guy. Beth terlihat kaget dengan apa yang ia lihat. Setelah selesai, Beth pun kembali ke kamarnya menghampiri Alma. Alma menawari Beth untuk minum karena ia belum pernah melihat Beth minum alkohol. Alma terkejut saat melihat Beth langsung menghabiskan satu botol bir sendiri. Ia bahkan meminum satu botol lagi untuk diminum. Meskipun awalnya melarang Alma akhirnya menuruti Beth dan meminum bersama dengan Beth. Malam harinya setelah memenangkan ronde pertama, Beth makan malam bersama Alma. Di sana keduanya berbincang mengenai pengalaman Beth mengalahkan lawan-lawannya. Alma kemudian membahas Benny, seorang pemain hebat dari Amerika Serikat yang terkenal. Beth mengatakan bahwa ia tidak takut berhadapan dengan Benny dan hanya satu orang yang ia takuti dalam bermain catur, yaitu Vasily Borgov dari Rusia. Keesokan harinya, di arena pertandingan, Beth bertemu dengan Benny. Benny mengenali Beth sebagai pemain catur yang berhasil mengalahkan Henry Beltik. Benny mengkritik strategi Beth saat mengalahkan Beltik dan mengatakan bahwa Beltik harusnya bisa mengalahkan Beth waktu itu. Namun ia tidak melakukannya. Beth meminta penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang Benny katakan, namun Benny menolaknya. Beth terus memikirkan hal itu. Sejak saat itu, Beth menjadi panik dan merasa ketakutan untuk menghadapi Benny. Beth mengungkapkan kekhawatirannya kepada Alma dan merasa bahwa Beth sangat bodoh. Alma berusaha menenangkan Beth dengan mengatakan bahwa Beth tidak seharusnya terus memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di masa lalu. Tapi sepertinya Beth masih terus mengkhawatirkan pertandingan besok dengan Benny. Besoknya, Beth datang ke arena pertanding untuk melawan Benny. Sebelum memulai langkah pertamanya, Beth memainkan buah catur yang ada di depannya di dalam kepalanya sendiri. Ia tidak boleh mengambil strategi sembarangan untuk melawan juara catur Amerika Serikat itu. Permainan berlangsung sangat sengit dan menguras konsentrasi. Beth sangat panik bahkan khawatir jika Benny bisa memahami strategi yang dia ambil atau bahkan mendengar retak jantungnya yang sangat cepat. Namun rupanya strategi Beth berjalan sesuai yang ia rencanakan. Sayangnya, itu hanya apa yang Beth pikirkan karena akhirnya Benny berhasil memahami strategi Beth. Beth pun kalah di pertandingan itu. Dikalahkan oleh Benny Watts. Dengan sangat terpukul, Beth menceritakan pengalamannya itu kepada Alma saat makan malam. Ini adalah kekalahan pertama Beth dan sepertinya Beth masih belum bisa menerima kekalahannya. Alma yang tidak mengerti apapun mengenai catur berusaha menenangkan Beth dan mengatakan bahwa kalah adalah hal biasa. Pagi harinya, Beth dan Alma bergegas masuk mobil untuk segera kembali pulang. Saat hendak masuk mobil, Taunis menghentikan langkah Beth. Taunis mengucapkan bahwa ia terus sedih atas kekalahan Beth. Namun ia mengatakan bahwa Beth bisa mengalahkan Benny di lain kesempatan. Obrolan mereka ditutup dengan Beth yang menitipkan salamnya kepada Roger. Setelahnya Beth masuk dalam mobil dan berangkat menuju kampung alamannya bersama Alma. Dan film pun bersambung. Setelah menyelesaikan kelas bahasa Rusianya, Beth diajak bergabung ke dalam sebuah pesta bersama teman-temannya. Kekalahannya membuat Beth menjadi sedikit nakal. Ia mabuk juga melakukan sek bersama salah satu teman laki-lakinya. Esok harinya, ia mendapati teman-temannya sudah tidak ada di rumah itu. Beth melihat sebuah pesan yang tertempel di pintu kulkas yang mengabarkan bahwa teman-temannya pergi ke kecinitas nanti untuk menonton film. Dan mereka mengizinkan Beth untuk tinggal di rumah itu selama yang ia mau. Di sana, Beth tinggal sendirian. Ia terus-terusan minum alkohol sendirian di sana. Bahkan ia tidak pulang selama beberapa hari. Ia mengabari Alma bahwa ia baik-baik saja dan ia masih belum akan pulang malam itu. Beth juga mengatakan bahwa ia bersama laki-laki dan Alma tidak keberatan dengan hal itu. Adegan berlanjut dengan kelulusan Beth dari sekolahnya. Meskipun ia sering bolos, namun akhirnya Beth bisa lulus dari sekolahnya. Kelulusan Beth sangat disambut bahagia oleh Alma. Mereka bahkan merayakannya dengan minum bir bersama di rumah. Alma memberikan sebuah hadiah kepada Beth atas kelulusannya. Sebuah gelang yang bertuliskan With Love From Mother. Menjadi sebuah hadiah yang sangat berkesan untuk Beth. Alma mengatakan bahwa mungkin Beth akan sibuk mengikuti pesta kelulusan setelah ini. Namun Beth menjelaskan jadwal turnamennya yang sangat padat dan artinya ia hanyus banyak berlatih. Adegan berlanjut di pesawat saat Beth dan Alma sedang terbang menuju Meksiko untuk mengikuti kejuaraan catur di sana. Saat Beth tengah membaca bukunya, Alma menceritakan mengenai sahabat pena-nya. Alma mempunyai sahabat pena di Meksiko yang berhubungan dengannya, bahkan hingga ia bersuami. Ia mengatakan bahwa pria itu yang bernama Manuel akan menemuinya dan Beth yang di bandara nanti. Alma mengakui bahwa ia sangat senang akan bertemu langsung dengan Manuel. Beth lalu menyadari bahwa itulah alasan Alma ingin cepat-cepat berangkat ke Meksiko. Kesampainya di sana benar saja bahwa Manuel menjemput mereka menggunakan mobilnya. Beberapa hari setelahnya, Beth mengunjungi arena turnamen catur yang akan ia ikuti. Di sana, ia akan kembali bertemu dengan Matt dan Mike. Matt mengatakan bahwa ia sudah berhenti bertanding namun Mike masih terus aktif di permainan catur. Mereka lalu menanyakan mengenai teman baru Alma yang mereka lihat. Beth lalu menjelaskan bahwa pria itu yang akan selalu siap menjemput Alma kapanpun. Alma bahkan pulang dini hari akhir-akhir itu selama di Meksiko. Beth menebak bahwa Alma dan Manuel pasti sudah berkencan. Padahal suami Alma tengah ada di barat dan sedang tidak bisa pulang. Sin beralih ke kamar Alma di mana Alma tengah berdandan sementara Beth tengah membaca buku catur. Alma menawari Beth untuk ikut bersamanya pergi dengan Manuel. Namun Beth menolaknya karena ia harus bersiap untuk turnamen caturnya besok. Alma terus membujuk Beth karena hidupnya bukan selalu tenang catur. Beth juga membutuhkan waktu untuk istirahat dan melupakan catur sejenak. Namun Beth tetap saja teguh pada keputusannya untuk tidak ikut. Adegan berlanjut dengan Beth yang berjalan-jalan sendirian di taman di tengah gerimis. Dia berjalan sambil meminum bir. Sebuah ingatan mengenai pesan Mr. Sable terputar di kepalanya. Terlihat Beth kecil dan Mr. Sable yang tengah bermain catur bersama sambil Mr. Sable terus memberikan pesan kepada Beth. Sin meralih ke Beth yang masuk ke sebuah kebun binatang. Di sana ia duduk melihat beberapa ekor gerak. Beth juga melihat Borghoff dan keluarganya di sana. Tak lama kemudian ia meninggalkan tempat itu. Malam harinya, saat Beth sudah berbaring di ranjangnya, datang Alma yang baru saja pulang dari kencannya. Alma mengatakan bahwa ia terkena virus dan kemungkinan tidak bisa datang melihat Beth bertanding. Alma meminta Beth untuk menceritakan pertandingannya nanti setelah ia selesai kepada Alma langkah demi langkah yang diambil Beth. Beth pun mengiakan. Esok harinya, saat pertandingan, Beth pun dimulai. Beberapa berita mulai menyiarkan berita tentang Beth. Seorang gadis 17 tahun yang hebat dalam bermain catur. Pertandingan pertama berhasil ditaklukkan oleh Beth. Dan seperti janjinya, ia bercerita kepada Alma setelah selesai bertanding. Pertandingan Beth terus berlanjut dan Alma terus saja melewatkan pertandingan Beth. Alma memilih untuk pergi bersama Manuel daripada melihat pertandingan catur Beth. Satu demi satu lawan Beth berhasil Beth kalahkan. Berita lokal terus menyiarkan kesuksesan Beth sepanjang turnamen di Meksiko itu. Adegan berlanjut ke Beth yang menghampiri Alma di balkon kamarnya. Beth mendapati Alma tengah merokok di sana dan menanyakan mengapa Alma tidak pergi hari itu. Alma menjawab bahwa Manuel pergi dalam waktu yang lama dari Meksiko. Beth terus merasa sedih atas kesedihan yang dialami Alma. Beth berusaha menghibur Alma dengan menawarinya untuk makan malam bersama dan pergi ke tempat yang Alma tahu bersama-sama. Siang itu juga, Beth bertanding dengan seorang pria bernama Georgie Giraffe. Permainan itu memakan waktu hingga 5 jam dan kelihatannya cukup menguras konsentrasi keduanya. Giraffe menyarankan Beth untuk menunda permainan mereka hingga esok pagi. Beth pun menuruti saran Giraffe. Mereka akhirnya menunda permainan mereka hingga besok. Sebelum pergi, Beth dihentikan oleh Giraffe. Ia menanyakan mengenai sebuah bioskop yang bisa dilihat dari dalam mobil di Amerika. Tidak merespon banyak, Beth segera pergi meninggalkan Giraffe. Esok paginya, Beth terlihat sudah siap dan mencium kening Alma sebelum pergi pertandingan. Beth kembali bertemu Giraffe dan melanjutkan permainannya kemarin. Entah apa tujuannya, Beth bermain sambil berjalan-jalan mengitari arena pertandingan catur yang masih sepi. Hal itu sepertinya mengacaukan fokus Giraffe dan membuat Giraffe akhirnya menyerah dari Beth. Setelah menang, Beth kembali menghampiri Giraffe dan kembali membahas bioskop drive-in yang kemarin ditanyakan Giraffe. Mereka kemudian membahas mengenai strategi catur yang baru saja dilakukan. Giraffe mengungkapkan keinginannya untuk menjadi juara dunia di usia 16 tahun. Sebelum pergi, Beth sempat mengatakan bahwa Giraffe adalah lawan terbaiknya. Beth sempat mampir ke meja catur Borgov dan lawan terakhirnya untuk melihat bagaimana kondisi terakhir dari papan catur Borgov. Setelahnya, ia pergi menghampiri Alma yang rupanya sedang bermain piano di lobi hotel. Disaksikan beberapa orang di sana. Alma terlihat senang karena bisa bermain piano di depan banyak orang. Ryu tepuk tangan segera menyambut Alma setelah ia selesai bermain piano. Alma lalu mengajak Beth untuk makan. Sebelum pergi, Beth melihat di papan bahwa lawan selanjutnya adalah Borgov. Malam itu akhirnya mereka berdua makan di dalam kamar. Keesokannya, Beth sudah siap untuk bertanding melawan Borgov. Ia masuk ke dalam lift untuk menuju arena bertandingnya. Di sana ia satu lift bersama Borgov dan dua anak buahnya. Mereka sepertinya tidak menyadari kehadiran Beth di sana karena terang-terangan mereka membicarakan tentang Beth. Setelah sampai, mereka pun keluar. Beth langsung dihampiri oleh Matt dan Mike. Beth meminta agar keduanya menyediakan kursi untuk Alma. Namun sepanjang pertandingannya, Beth tidak melihat kehadiran Alma. Pertandingan antara Borgov dan Beth berlangsung sangat sengit mengingat Borgov merupakan pemain catur terbaik di Rusia dan merupakan juara dunia. Borgov menyajikan strategi bermain catur yang sangat teknis dan menyuguhkan tantangan yang luar biasa untuk Beth. Beth sempat melihat kursi Alma yang masih saja kosong di sana. Pada akhirnya, Beth kalah dengan Borgov. Sampainya di kamar, ia segera meluapkan emosinya dengan menceritakan permainan itu kepada Alma yang tengah terbaring di ranjang. Beth menjelaskan bahwa sepanjang itu, ia melihat wajah Borgov. Ia tidak melihat pun keraguan ataupun kelemahan di sana. Karena setiap langkah yang diambil Borgov selalu pasti dan jelas. Beth berkata bahwa ia senang karena Alma tidak ada di sana melihat pertandingan itu. Setelah bercerita, Beth menyadari bahwa tidak ada respon sama sekali dari Alma. Ia lalu melihat lebih dekat dan menyadari bahwa Alma telah tewas. Belakangan diketahui bahwa Alma meninggal karena penyakit hepatitis yang terburung oleh kebiasaan minumnya. Ia lalu meminta seorang petugas hotel untuk menghubungi Mr. Wadley di Denver. Setelah Beth terhubung dengan Mr. Wadley, ia mengabarkan kematian Alma. Seperti biasanya, Mr. Wadley sangat dingin merespon. Ia bahkan tampaknya tidak peduli dengan Alma. Ia meminta Beth untuk mengurus jenazah Alma. Ia juga mengatakan bahwa ia sedang kekurangan uang dan tidak bisa membantu Beth. Beth akhirnya pulang tanpa Alma duduk di sampingnya. Sebelum pulang, Beth sempat membeli pil penenangnya yang biasa dia beli dengan bebas di Meksiko. Dan film pun, kita lanjutkan ke episode 5. Beth akhirnya sampai di rumahnya yaitu di Kentucky. Namun, ia tidak lagi bersama dengan Alma. Belum lama ia masuk rumah, telepon rumahnya berdering. Beth segera mengangkatnya dan rupanya itu telepon dari Belting. Ia mendengar kabar bahwa Beth menyerah kepada Borgov di Meksiko. Belting mengatakan bahwa selama libur musim panas, ia akan berada di Lengsiton. Dan ia menawarkan untuk menjadi pelatih Beth. Meskipun Belting menyadari bahwa Beth lebih hebat dari dirinya, namun menurut Belting, untuk menyerang orang Rusia, Beth membutuhkan bantuan. Beth pun menerima bantuan Belting itu. Tidak lama setelah telepon tertutup, Belting datang membawa satu kardus buku mengenai chatur. Di dalam, Belting menyerahkan satu persatu buku yang ia bawa. Namun, sebagian besar buku itu sudah Beth baca. Keduanya lalu melanjutkan diskusinya membahas chatur dan permainan-permainan yang sudah Beth lakukan. Belting mencoba memberikan masukan-masukan lain serta strategi-strategi baru dalam bermain chatur kepada Beth. Setelah selesai, mereka kemudian makan bersama. Namun belum sempat memakan makanannya, Belting pamit pulang. Ia meninggalkan papan chatur dan buku-bukunya di sana, serta membawa sandwich yang Beth buatkan untuknya. Belting mengatakan bahwa ia akan kembali lagi besok pagi dengan membawa lebih banyak buku. Setelah Belting pulang, Beth memberaskan buku-bukunya. Saat hendak naik ke kamarnya, Beth mengurungkan niatnya itu. Ia lalu menyalakan televisinya dan duduk di sofa sambil menutup tubuhnya dengan selimut. Besok harinya, Belting kembali ke rumah Beth dan bermain chatur bersama. Saat Belting meminta izin untuk ke toilet, Belting melihat pil penenang di sana. Setelah keluar, Belting melihat Beth yang tengah menari-nari dengan iringan musik di radio yang agak keras. Beth lalu mengajak Belting untuk bermain chatur bersama. Malam harinya, Belting pulang meninggalkan Beth sendirian. Malam itu, Beth beristirahat di kamar Alma. Di sana, ia mengambil sebuah rokok sambil membaca buku. Beberapa hari setelahnya, Belting menjadi rutin datang ke rumah Beth untuk mengajari Beth bermain chatur. Di suatu malam, saat tengah bermain chatur, Belting mengatakan bahwa ia akan pindah dari hotel ke apartemennya. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak akan bisa sering mampir karena dia mengambil kelas malam dan harus bekerja paru waktu untuk mendapatkan uang. Mendengar hal itu, Beth lalu mengatakan bahwa Belting bisa tinggal bersama Beth di rumahnya tanpa membayar. Akhirnya, sejak hari itu, Belting tinggal bersama Beth. Mereka sepertinya menjalin hubungan asmara sejak saat itu juga. Andegan berlanjut dengan Beth yang sedang berada di sebuah toko pakaian. Di sana, Beth bertemu dengan teman SMA-nya, yaitu Margaret. Meskipun hampir tidak mengenalinya, keduanya akhirnya berbincang mengenai kehidupan yang mereka jalani. Margaret sudah menikah dengan Mike dan mempunyai seorang putri. Margaret juga mengikuti kabar Beth tentang perjalanan karir chaturnya. Setelah berbincang, mereka akhirnya kembali berpisah. Scene berlanjut dengan Beth dan Belting yang tengah mencuci piring sambil membicarakan mengenai chatur. Setelah selesai, Belting membahas sebuah majalah Lexington yang memuat berita dan foto Beth. Belting mengetahui bahwa berita dan foto tersebut ditulis oleh Taunus. Dia berpikir bahwa Beth dan Taunus memiliki hubungan spesial saat itu. Beth menjawab bahwa mereka tidak memiliki hubungan apapun. Belting lalu mengungkapkan bahwa ia menunggu Beth pulang selama ini. Dan Beth merupakan alasan Belting merapihkan giginya. Namun dengan cepat, Beth mengalihkan pembicaraan Belting. Beth kembali membahas chatur. Obrolan mereka selesai saat Belting mengajak Beth untuk bermain chatur. Esok harinya, Beth pergi ke sebuah toko untuk membeli sesuatu. Ia lalu melihat majalah chatur sejenis yang pernah ia curi waktu kecil. Saat hendak membayar, pria pemilik toko menanyakan apa Beth tidak mau mencurinya lagi. Rupanya aksi pencurian majalah Beth kecil dulu diketahui oleh pemilik toko. Saat pemilik toko memberikan kembalian Beth, Beth menolaknya dan meminta pemilik toko itu untuk menyimpan uang itu sebagai ganti majalah yang ia curi. Kembali ke rumahnya, Beth bermain chatur bersama Belting lagi. Namun karena Beth lagi-lagi mengalahkan Belting, Belting mengakhiri permainan itu dan masuk meninggalkan Beth. Saat Beth masuk, ia mendengar suara radio dari dalam kamar Belting. Ia pun masuk ke dalam kamarnya sendiri dan membaca macalah yang ia beli tadi di toko. Esok paginya, saat Beth telah menyiapkan sarapan untuk Belting, Belting datang dengan membawa kopernya. Belting mengatakan bahwa ia akan pergi dari rumah Beth dan pindah ke apartemen yang lebih dekat dengan kampusnya. Belting merasa bahwa ia sudah mengajarkan seluruh yang ia ketahui mengenai chatur kepada Beth yang memang tidak banyak. Ia sepertinya merasa bahwa kemampuan chatur Beth jauh lebih tinggi di atas Belting. Beth berusaha meyakinkan Belting bahwa Belting telah melancarkan banyak sesuatu kepadanya. Di sana Belting menjawab bahwa selama tinggal bersama Beth, ia menyadari bahwa sebenarnya ia tidak menyukai chatur. Ia lalu memberikan sebuah buku kepada Beth dan menjelaskan sedikit mengenai toko yang diceritakan di dalam buku itu yang menurutnya memiliki kemiripan dengan Beth. Ia juga membawakan pil yang biasa Beth konsumsi dan berusaha memperingatkan Beth untuk berhati-hati. Setelahnya, Belting pun pergi meninggalkan Beth. Scene beralih ke tahun 1967 di mana ia mengikuti turnamen chatur di Ohio. Untuk pertama kalinya, Beth mengikuti kejuaranan itu tanpa kehadiran Alma, seperti yang biasa dilakukannya selama ini. Ia pun menelan pil penangnya sebelum tidur untuk bermain chatur di langit-langit kamarnya. Keesokannya, saat Beth tiba di tempat pertandingan chaturnya, ia disahap oleh Benny Watts. Rupanya ia ikut dalam turnamen itu. Benny sempat membahas pertandingan Beth dan Borgov. Setelahnya, keduanya segera mengambil tempat duduk mereka masing-masing. Turnamen hari pertama pun dimulai. Hari kedua, turnamen kembali dimulai dan keduanya, Benny dan Beth sama-sama berhasil mengalahkan lawan mereka kembali. Setelah selesai, Beth menggunakan waktunya untuk membaca buku yang berjudul Pembukaan dan Taktik Benny Watts. Di hari ketiga, Benny dan Beth masih belum bertanding. Mereka masih bertanding melawan-lawan mereka masing-masing. Hingga akhirnya, mereka berdua menang dan akan main bersama-sama di turnamen selanjutnya. Adegan berlanjut saat Beth tengah berjalan-jalan di taman. Ia mendapati Benny tengah diwawancarai oleh seorang anak muda. Beth sedikit mendengarkan obrolan mereka. Saat Beth hendak pergi, Benny menyadari kedatangan Beth dan menyusulnya. Mereka lalu berjalan bersama sambil berbincang. Benny menawari Beth untuk ikut dengannya di acara himpunan mahasiswa di mana mereka akan minum dan bermain jatuh cepat. Namun, Beth menolak ajakannya dengan alasan bahwa ia harus membaca buku Benny dan tetap bugat. Persis apa yang dikatakan Benny tadi dengan laki-laki remaja yang memawancarinya. Malam harinya, Beth keluar dari kamar asramanya. Rupanya hendak membeli segelas kopi. Di sana ia bertemu dengan Benny dan dua pria lain. Benny memanggil Beth dan memperkenalkan dua temannya itu kepada Beth. Mereka adalah Waze dan Friedman. Benny meminta pendapat Beth mengenai permenan catur yang sedang mereka lakukan bersama. Setelah Beth memberikan pendapatnya, Beth pun pamit pergi. Namun, Benny mengajak Beth untuk bermain catur cepat atau yang lain. Beth menolak karena ia kesananya ingin membeli kopi dan kembali belajar. Benny lalu mengatakan bahwa Waze akan membelikannya kopi untuk Beth. Benny lalu mempersilahkan Beth duduk di sana. Keduanya lalu sepakat untuk bermain catur cepat dengan taruhan sebesar lima dolar. Beberapa kali Beth kalah namun ia terus bermain bersama Benny dan menguras isi dompetnya. Keduanya bermain catur cepat itu berkali-kali. Setelah selesai, Beth kembali ke kamar asramanya dan beristirahat sambil memakai mantel Alma. Besok paginya, Beth terlihat duduk sendirian di taman memperhatikan orang-orang berlalu lalang di sana. Dalam kemudian, datang Benny dan mengajaknya berbincang. Benny meminta maaf atas kejadian semalam karena ia tidak berniat untuk menipu Beth dengan mengajaknya bermain catur cepat. Adegan beralih ke turnamen Beth dan Benny esok harinya. Di sana, Beth akhirnya berhasil mengalahkan Benny Watts. Setelah selesai bertanding, keduanya pun minum bir bersama. Mereka saling berbincang mengenai kejuaraan catur lain yang mungkin bisa Beth ikuti. Benny memujuk Beth untuk mengikuti kejuaraan di Rusia untuk kembali bertanding dengan Borgov yang sebelumnya berhasil mengalahkannya. Benny juga mengatakan bahwa ia bisa mengajari Beth untuk meningkatkan kemampuan Beth dalam bermain catur. Awalnya, Beth pesimis bisa mengalahkan orang Soviet dan terkenal tidak terkalahkan. Namun dengan pujukan dan dorongan semangat dari Benny, Beth akhirnya bersedia untuk mengikuti turnamen di Moscow. Dan film pun bersambung. Setelah sepakat untuk ikut Benny ke New York dan tinggal bersamanya, Beth pun berangkat bersama Benny menggunakan mobilnya. Keduanya tampak menikmati perjalanan mereka sambil bernyanyi bersama mengikuti lagu yang terputar di mobil. Mereka bahkan bermain catur bersama tanpa menggunakan sen catur. Mereka hanya menggunakan imajinasi mereka untuk bermain catur bersama. Sesekali, mereka juga membahas strategi-strategi catur yang ada di buku. Singkat cerita, hari berganti malam dan keduanya akhirnya sampai di rumah Benny. Agak unik, rumah Benny ada di bawah jalan raya. Meskipun seorang pria, namun rumah Benny terlihat rapi dan bersih. Di sana, Beth melihat beberapa trofi kemenangan serta majalah-majalah yang memuat konten Benny Watch. Tak lama kemudian, Benny mengeluarkan kasur angin miliknya dan memompanya untuk digunakan tidur Beth. Namun, Beth segera mengambil alih pekerjaan itu. Setelahnya, Benny masuk ke kamarnya meninggalkan Beth di ruang tamu. Esok paginya, Beth terbangun dan melihat Benny yang telah membuatkan nyata. Setelah mandi, Beth diajak Benny untuk mulai berlatih catur. Namun, Beth meminta waktu untuk sarapan terlebih dahulu. Keduanya lalu bermain catur bersama sambil Benny memberikan ilmu-ilmu baru untuk Beth hingga malam datang. Begitu juga hari setelahnya, Beth terus belajar bermain catur bersama Benny dari pagi hingga petang. Malam harinya, sambil beristirahat, keduanya berdiskusi mengenai catur. Benny benar-benar menyiapkan Beth untuk mengikuti turnamen di Paris. Suatu malam, saat Beth hendak menyiapkan kasur anginnya, terdengar suara ketukan pintu. Rupanya, beberapa teman Benny datang berkunjung. Mereka adalah Hilton Wechsel. Arthur Levertoff, juga seorang wanita bernama Cleo. Beth dan Cleo lalu menyiapkan makanan sambil berbincang. Cleo menceritakan bagaimana ia mengenal Hilton dan Arthur. Ia mengatakan bahwa ia menemukan Arthur, Hilton, dan Benny yang tengah bermain catur. Cleo menjelaskan bahwa ia merasa terpesona dengan Benny. Dan saat itulah, mereka saling mengenal. Rupanya, Cleo adalah seorang model fashion. Cleo memberikan pendapatnya bahwa Beth tidak mungkin menjadi model karena Beth seorang wanita yang pintar. Sementara model adalah makhluk kosong yang diisi oleh warna dan tekstur dari lensa kamera. Setelah makanan siap, Beth dan Cleo segera memberikan makanan itu kepada teman-temannya. Benny dan temannya lalu mengajak Beth untuk bermain catur bersama. Beth melawan ketiganya. Namun Beth malah menantang mereka untuk bermain catur cepat dengan taruhan 10 dolar. Benny sempat mengingatkan kekalahan Beth dulu dengan Benny, namun Beth tetap ingin mencobanya. Permainan catur cepat pun dimulai. Beth melawan Benny, Hilton, dan Arthur. Cleo yang tidak paham dengan catur hanya melihat mereka bermain saja. Permainan berlangsung sengit dan sangat cepat. Tidak disangka, Beth berhasil mengalahkan ketiganya dan berhak mendapatkan uang 10 dolar dari tiap lawannya. Beth mengajak mereka kembali untuk bermain. Beth memenangkannya lagi dan kembali mendapatkan 30 dolar. Belum puas, Beth mengajak mereka untuk bermain lagi. Akhirnya, Beth berhasil mendapatkan 90 dolar dari tiga kali bermain bersama mereka. Itulah hasil pengalaman Beth selama ini. Saat mengajak Benny bermain lagi, Benny menolak. Adegan pun berlanjut saat teman-teman Benny pamit pulang. Cleo sempat berpesan kepada Beth agar mencarinya di Paris jika ia sampai di sana karena mungkin saja Cleo sedang berada di Paris. Setelah ketiganya pulang, Beth dan Benny pun beristirahat. Singkat cerita, Beth telah sampai di Paris dan tengah bersiap untuk mengikuti turnamen catur. Di sana ia bertemu dengan pemain-pemain catur hebat termasuk Borgo. Dijelaskan bahwa ada enam pemain catur hebat yang akan bertanding selama lima hari di mana hanya ada satu babak setiap harinya. Sebelum memulai turnamen, keenam pemain mengikuti konferensi Paris terlebih dahulu mengenai kesiapan mereka mengikuti turnamen. Hari pertama, turnamen pun dimulai. Setelah selesai bertanding, Beth menggunakan waktunya untuk beristirahat sambil terus belajar. Malam harinya, Beth mempersiapkan dirinya untuk melawan Borgo. Namun saat tengah berlatih, telpon di kamarnya berdering. Rupanya Cleo yang menelpon. Cleo mengajak Beth untuk minum bersama di bar hotel tempat Beth menginap karena rupanya Cleo sudah berada di sana. Beth menolak karena besok pagi ia akan menghadapi babak final dan harus beristirahat. Namun karena tidak enak, akhirnya Beth menghampiri Cleo yang ada di bar. Beth mengatakan bahwa ia hanya akan minum satu gelas saja dan akan kembali ke kamarnya untuk tidur. Namun karena asik berbincang dengan Cleo, Beth akhirnya menghabiskan beberapa gelas minumnya. Tak hanya berhenti di sana, Cleo mengajak Beth untuk bergabung bersama dorang pria yang dari tadi memperhatikan mereka. Keterlaluan Cleo Esok paginya, Beth kesiangan. Bahkan Beth terbangun karena pintu kamarnya diketuk oleh petugas hotel. Dengan gogup, ia segera bersiap dan meninggalkan Cleo yang masih tertidur di kamarnya. Tak lupa ia menelan dua putir pil penenangnya dengan harapan ia bisa fokus bermain catur. Dengan tergesa-gesa, akhirnya ia sampai di arena. Puluhan flash kamera langsung menyerbunya. Ia pun segera menghampiri Borgov yang sudah siap di kursinya. Mereka segera memulai permainannya. Beth yang kehilangan fokusnya menjadi tidak bisa bermain dengan maksimal. Kepanikan tidak bisa ditutupi dari raut wajah Beth. Sementara Borgov dengan tenang terus melancarkan strateginya. Hingga akhirnya Beth menyerah dan harus kembali kalah oleh Borgov kedua kalinya. Sebelum pulang, Beth sempat berkomunikasi dengan Benny melalui telpon. Benny menanyakan rumor yang ia dengar bahwa Beth bertanding dalam keadaan mabuk. Benny bahkan menawarkan diri untuk menjemput Beth di bandara. Namun Beth mengatakan bahwa ia akan pulang ke Lexington. Dan ia ingin sendirian. Benny terus membujuk Beth agar pulang ke tempatnya. Karena Benny khawatir dengan kondisi Beth yang masih terpukul dengan kekalahannya. Meskipun Benny memperbolehkannya untuk mabuk di tempatnya. Beth tetap menolak untuk mendatangi Benny. Sesampainya di rumah, telepon rumah Beth berdering. Rupanya pengacara Beth yang mengurus sengketa rumah keluarga Wadley dengannya. Dia mengatakan bahwa Mr. Wadley tidak mau menandatangani berkas yang dibutuhkan. Padahal sebelumnya Mr. Wadley mengatakan kepada Beth bahwa rumah itu boleh dimiliki Beth dan beliau bersedia menandatangani seluruh berkas yang ia butuhkan. Kesokan harinya, Mr. Wadley bersama pengacaranya datang ke rumah. Mr. Wadley rupanya mengingkari omongannya sendiri. Ia menginginkan Beth untuk keluar dari rumahnya dan menjual rumah itu. Beth lalu menawarkan untuk membeli rumah tersebut berapapun yang Mr. Wadley minta. Karena Mr. Wadley meminta 7 ribu dolar, Beth pun setuju. Namun uangnya akan dikurangi dengan biaya pemakaman Alma terlebih dahulu. Dasar laki-laki gak tanggung jawab. Akhirnya, Mr. Wadley dan pengacaranya pun pergi. Scene berlanjut di mana Beth mulai mengemasi rumah yang sudah ia beli itu. Ia mulai mengapak barang-barang dan interior yang sudah usang untuk ia ganti dengan yang baru. Sepertinya, uang Beth dari hasil turnamen satur yang ia kumpulkan dari dulu sangat cukup untuk melakukan apapun yang Beth inginkan. Suatu hari saat Beth baru pulang belanja, ia menemukan beberapa surat di lantai rumahnya. Ia membatas salah satunya dan rupanya surat itu berasal dari sebuah organisasi Kristen yang menawarkan bantuan kepada Beth. Untuk memfasilitasi Beth dalam mengikuti turnamen-turnamen satur. Beth lalu menelpon Benny untuk meminta pendapatnya mengenai tawaran tersebut. Benny lalu menjawab bahwa Beth harus mengambil tawaran itu karena bantuan yang akan diberikan lebih dari yang Beth bayangkan. Benny mengetahuinya karena ia juga pernah menerima tawaran itu dua tahun yang lalu. Lagi-lagi, Beth larut dalam kekalahannya yang membuat Beth terus mabuk-mabukan setiap hari. Ditambah lagi, ia tinggal sendirian di rumah itu membuat hidupnya semakin parah. Suatu hari, Peltik datang ke rumah Beth untuk mengunjunginya. Ia terus menggedor rumah itu namun tidak ada sahutan dari dalam. Taunus pun akhirnya pergi. Tak lama kemudian, telepon rumah Beth kembali berdering. Telepon itu dari Ed Spencer yang hendak memastikan Beth bisa datang di turnamen Los Angeles. Kesokan harinya, Beth pun datang. Di sana, ia disambut oleh Ed Spencer dan Beth langsung meminta aspirin kepadanya. Ia juga bertemu dengan Anita Parker, wanita yang ia kalahkan di turnamen pertamanya. Keduanya sedikit berbincang meskipun Beth tampak masih belum bisa mengenali Anith. Tak lama, Ed Spencer kembali menghampiri Beth yang hendak menyalahkan rokoknya. Spencer segera melarang Beth untuk melakukannya karena ada larangan merokok di sana. Beth akhirnya keluar dari tempat itu untuk merokok. Di luar, ia bertemu kembali dengan Peltik. Peltik mengatakan bahwa ia datang untuk menemui Beth karena ia mencemaskannya. Peltik mengatakan bahwa Beth mungkin butuh bantuan untuk lepas dari kebiasaan mabuknya. Setelahnya, Peltik pun pergi meninggalkan Beth setelah Spencer keluar dan memanggil Beth. Peltik sempat mendoakan Beth agar ia berhasil di pertandingannya itu. Namun, Beth malah pergi meninggalkan tempat tersebut. Beth pulang ke rumahnya dan mengurung dirinya di dalam. Keesokan harinya, gedoran pintu rumah membangunkan Beth. Ia mengira bahwa itu adalah Peltik. Namun saat ia membuka pintunya, rupanya yang datang adalah Jalin. Sahabatnya di panti asuhan dulu. Dan film pun. Kita lanjutkan ke episode 7. Pada episode ini, sedikit ke masa lalu, terlihat Alice membawa Beth untuk menemui Paul, yaitu ayah dari Beth. Di sana, Alice bertemu dengan seorang perempuan yang tengah menggendong anaknya. Sepertinya perempuan itu adalah istri baru Paul. Alice meminta Paul untuk kembali pulang bersama ia dan Beth. Karena Alice merasa bahwa ia tidak mampu lagi untuk mengurus Beth sendirian. Namun sayangnya, Paul sudah memiliki keluarga baru dan tidak bisa kembali bersama mereka. Dari sanalah Alice keakhirnya memutuskan untuk menabrakkan mobilnya sendiri dengan sebuah truk. Membuat Beth melanjutkan hidupnya di pantai asuhan. Kembali pada masa sekarang. Di mana terlihat Jalin tengah melihat-lihat isi rumah Beth. Beth menyiapkan minuman untuk diberikan kepada Jalin sambil mereka berdua mengobrol. Jalin rupanya membawakan kabar kematian Mr. Sable di pantai. Dan mengajak Beth untuk pergi ke upacara pemakamannya lusa nanti. Jalin menginap di sana dan malam harinya mereka kembali berbincang bersama. Jalin menceritakan kehidupannya setelah di luar pantai. Ia rupanya telah menjadi seorang pengacara. Setelah Beth pergi meninggalkan Jalin di kamar mandi. Jalin menemukan pil penenang yang Beth simpan. Jalin mengetahui bahwa Beth masih mengonsumsi pil itu hingga sekarang. Saat hendak tidur, Beth menceritakan rencananya untuk pergi ke Rusia di akhir tahun ini. Beth menceritakan kekhawatirannya tentang turnamen Rusia itu dan Jalin memberikan pendapatnya untuk membantu Beth mengambil keputusan. Jalin juga memberikan sebuah buku Beth yang waktu itu sempat Beth cari. Rupanya Jalin sengaja menyembunyikannya sebagai tanda bahwa ia marah karena Beth diadopsi sementara Jalin masih belum juga diadopsi saat itu. Adegan mur beralih di jalanan saat Beth dan Jalin tengah mengendarai mobil menuju panti asuhan mereka. Jalin lalu menceritakan bagaimana ia bisa mendapatkan mobil itu yang bukan hasil dari gajinya. Ia juga menceritakan bagaimana ia bisa diterima di tempat kerjanya sekarang. Cerita terus mengalir di antara keduanya hingga mereka sampai di panti asuhan. Sesampainya di sana, Jalin menawari Beth untuk turun dan mampir sebentar ke panti asuhan itu sebelum mendatangi acara pemakaman Mr. Sebel. Namun Beth sepertinya kembali teringat masa-masa saat ia berada di panti itu. Di mana saat itu ia kecandungan pil dan belajar satur pertama kalinya. Beth merasa tidak ingin mampir ke panti. Keduanya lalu melanjutkan perjalanan ke gereja untuk mengikuti acara pemakaman Mr. Sebel. Di sana, Beth heran karena tidak banyak yang datang. Jalin menjelaskan bahwa kepala panti jatuh saat Beth pergi dan menyebabkan ia lumpuh. Tiba-tiba saja Beth mengubah keputusannya dan ia ingin mampir ke panti asuhan. Sesampainya di panti, Beth segera turun. Ia sempat melihat kepala panti sebelum akhirnya pergi ke basement untuk menengok tempat di mana ia pertama kali belajar catur dengan Mr. Sebel. Betapa terkejutnya Beth saat melihat potongan-potongan surat kabar dan majalah yang memuat berita kemenangannya, bermain catur tertempel di dinding basement bersama dengan foto-fotonya. Juga tertempel sebuah foto Beth kecil dengan Mr. Sebel beberapa tahun yang lalu, serta surat kecil dari Beth saat ia meminjam uang Mr. Sebel di turnamen pertamanya. Beth baru menyadari bahwa meskipun Mr. Sebel terlihat cuek kepadanya, Mr. Sebel rupanya memiliki perhatian dan kasih sayang layaknya orang tua kepada anaknya. Ia langsung bergegas masuk ke mobil dan menangis sejadi-jadinya di sana. Jalin melihat foto yang dibawa Beth dan menyadari bahwa Beth baru saja kehilangan sosok Mr. Sebel yang sangat menyayangi Beth. Adegan berlanjut dengan Beth yang tengah kedatangan tamu dari organisasi Kristen yang hendak membantu akomodasi biaya selama Beth menjalani turnamen di Rusia. Kedua orang itu meminta Beth untuk menandatangani sebuah pernyataan untuk Pars bahwa Beth adalah seorang Kristen. Namun Beth justru menolak karena ia tidak yakin dengan keyakinan yang ia imani itu. Ia akhirnya kehilangan kesempatan untuk pergi ke Rusia secara gratis dan justru harus mengembalikan biaya yang telah diberikan organisasi Kristen itu kepada Beth saat membiayai turnamen Beth di San Francisco. Beth lalu menelpon Benny dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Tentu saja Benny mengatakan bahwa Beth gila karena menolak bantuan organisasi Kristen itu hanya karena tidak mau menandatangani pernyataan yang mereka inginkan. Beth juga menjelaskan bahwa ia masih membutuhkan seribu dolar untuk membiayainya pergi ke Rusia. Karena Benny tidak mempunyai uang, ia menyarankan Beth untuk meminta bantuan kepada Federasi Satur atau Departemen Luar Negeri. Adegan selanjutnya memperlihatkan Beth yang menghubungi Federasi dan Departemen Luar Negeri seperti apa yang disarankan Benny. Ia terus menunggu kabar dari mereka hingga akhirnya ia mendapat hasil bahwa Departemen Luar Negeri tidak bisa membantunya dalam hal dana. Namun mereka akan mengirim seseorang untuk mengawal kepergiannya. Beralih saat Beth dan Jolin tengah bermain bulu tangkis. Di sana Jolin mengatakan bahwa ia bersedia membantu Beth. Ia akan meminjamkan uang kuliahnya kepada Beth. Singkat cerita, Beth berangkat menuju Rusia bersama seorang utusan dari Departemen Luar Negeri. Di pesawat, pria tersebut sempat menjelaskan sedikit aturan yang harus Beth patuhi saat berada di Rusia nanti. Sesampainya di kamar hotel, Beth beristirahat sejenak. Pertandingan catur dilaksanakan malam hari. Penyiar berita menjelaskan bahwa Beth Harmon bukanlah pemain yang penting dalam kompetisi itu. Dan satu-satunya hal yang membuatnya unik hanya jenis kelaminnya. Karena para pemain catur kebanyakan laki-laki yang bisa hebat dan menjadi grandmaster di zaman itu. Beth pun berhasil memenangkan pertandingan perdanaannya di Moskow. Dan saat hendak keluar dari tempat pertandingan, ia disambut oleh beberapa orang yang menunggunya untuk meminta tanda tangannya. Pertandingan berikutnya berlanjut dan Beth kembali memenangkannya. Hari demi hari, orang-orang yang mengagumi dirinya semakin bertambah dilihat dari jumlah orang yang menunggu Beth keluar dan meminta tanda tangan. Tiba saatnya Beth melawan Luchenko yang juga juara dunia di bidang catur. Pertandingan mereka berlangsung sengit dan mengakibatkan keduanya harus menunda pertandingan mereka. Saat Beth kembali ke hotel dan hendak masuk ke kamarnya tanpa sengaja, ia melihat Luchenko tengah bersama timnya membahas strategi apa yang akan diambil Luchenko untuk mengalahkan Beth. Beth yang tidak sengaja mendengarnya segera masuk ke kamar dan menyiapkan papan caturnya untuk menyusun strategi juga. Esok malamnya, Beth kembali bertanding bersama Luchenko. Dengan hati-hati, Beth memainkan biji caturnya untuk mengalahkan Luchenko. Akhirnya Luchenko menyerah kepada Beth. Keduanya sempat berbincang sebelum pergi dari tempat turnamen. Luchenko memuji kemampuan Beth dalam bermain catur. Ia juga mengatakan bahwa ia baru saja melawan pemain catur terbaik yang pernah ia temui. Satu persatu lawannya berhasil Beth kalahkan, membuat Beth akhirnya bisa kembali bertemu dengan Borgov di pertandingan selanjutnya. Malam itu, Beth datang dan telah siap untuk melawan Borgov. Grandmaster Rusia yang belum terkalahkan. Di sanalah Beth kemudian mengeluarkan trik Queen Gambit yang menjadi judul dari film ini. Pertandingan berlangsung sangat sengit. Pertandingan itu disaksikan oleh banyak orang baik di dalam tempat pertandingan maupun di luar gedung yang terus mengikuti pertandingan Beth dan Borgov. Setelah bermain cukup lama, Borgov mengajukan adjustment atau penundaan untuk permainannya. Pertandingan mereka pun ditunda hingga esok hari. Saat hendak kembali ke hotel, Beth harus mengikuti wawancara terlebih dahulu dari salah satu majalah Rusia. Meskipun sangat telah, Beth akhirnya melayani mereka. Di sana Beth menjelaskan Mr. Sebel orang yang mengajarinya catur untuk perkama kalinya saat ia berusia 9 tahun. Ia juga meminta mereka untuk berjanji menuliskan Mr. Sebel di majalahnya. Saat hendak pergi, ia menghentikan langkahnya karena mendengar suara seorang pria yang mengatakan bahwa ia berasal dari Langsythorn. Rupanya pria tersebut adalah Taunus. Beth sangat senang bisa kembali bertemu dengan Taunus. Dan langsung memeluk Taunus. Taunus lalu ikut Beth ke hotelnya dan di sana mereka saling berbincang. Esok paginya, Taunus membangunan Beth dan memberikannya setangkir kopi kepada Beth. Saat hendak meminum kopinya, telepon di kamarnya berdering. Taunus pun mengangkatnya, namun rupanya seorang itu ingin berbicara langsung dengan Beth. Taunus pun memberikan telepon itu kepada Beth. Saat mengangkat telepon itu, Beth terkejut rupanya Benny yang menelpon Beth. Ia memberitahu langkah-langkah yang harus Beth ambil untuk menyerang balik Borghoff di pertandingannya nanti malam. Rupanya Benny tidak menganalisis permenangan Beth dan Borghoff sendirian. Ia juga bersama Henry Beltik dan teman-temannya yang lain. Tak banyak bicara, Benny segera memberitahukan hasil analisisnya dan yang lain kepada Beth. Ia meminta Beth untuk menulis apa yang akan Benny dan Henry katakan. Setelah hari mulai sore, Beth pamit kepada Benny. Benny pun memberikan pesan semangat kepada Beth untuk mengalahkan Borghoff. Malam harinya, Beth dan Borghoff kembali bertanding. Beth yang sudah memahami apa strategi yang akan ia gunakan dengan tegas menjalankan biji-biji caturnya. Pertandingan masih terus berlangsung sengit karena rupanya langkah yang diambil Borghoff sangat tidak terduga. Beth bahkan sempat kembali bermain catur di kepalanya saat ia sudah kebingungan harus mengambil langkah apa. Sama seperti apa yang biasa ia lakukan dengan pil penenangnya di malam hari. Akhirnya ia bisa kembali melanjutkan permainannya. Strategi yang Beth ambil membuat Borghoff lalu menawarkan seri kepada Beth. Borghoff tidak pernah menawarkan seri kepada lawan-lawan sebelumnya. Namun jika Beth menerima itu, maka status Beth bukan sebagai pemenang. Beth pun menolak tawalan Borghoff itu. Keduanya kembali melanjutkan permainan hingga Borghoff terpojok dan tidak bisa lagi mengelak dari kekalahannya. Beth pun berhasil mengalahkan Borghoff, sanggren master dari Rusia. Setelah menyelesaikan pertandingannya itu, Borghoff mengulurkan tangannya kepada Beth untuk berjabat tangan. Keduanya lalu berpelukan. Tepukan tangan orang-orang yang menonton mereka pun seolah turut memberikan selamat kepada Beth Harmon atas kemenangannya. Benny dan yang lain pun ikut bersorak atas kabar kemenangan Beth. Beth juga mengabarkan kemenangannya itu kepada Jaline. Di luar, orang-orang yang menunggu kedatangan Harmon pun turut menyambut kemenangan Harmon dengan bangga. Di tengah kerumunan itu, Thomas mengambil gambar Beth sebelum Beth masuk ke mobilnya. Esok harinya, Beth mendapat beberapa undangan sebelum kembali ke Amerika Serikat. Namun secara tiba-tiba, Beth meminta mereka menghentikan mobilnya karena ia ingin berjalan kaki. Rupanya ia mendatangi taman di mana banyak lansia bermain catur di sana. Awalnya mereka tidak menyadari kedatangan Beth. Hingga salah seorang dari mereka menyapa Beth, mereka semua lalu bergantian bersalaman dengan Beth. Salah satu dari lansia itu kemudian mengajak Beth untuk bermain catur bersama. Dan serial Queen Gambit Season 1 pun selesai. Serial yang menarik untuk dibahas dengan mengisahkan perjuangan Beth melawan masa lalunya dan menjadi pemain catur yang hebat. Terlepas dari kebiasaan buruknya, kita bisa mengambil hikmah dari film ini. Kita tidak boleh menyalahkan keadaan, tapi kita bisa menyalahkan diri kita yang tidak mau berusaha. Sejatinya, segala kegagalan yang kita alami akan memberikan sejuta jalan menuju kemenangan. Terima kasih sudah menonton di channel ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga terhibur. Sampai jumpa di serial berikutnya.